Ketika kita berbicara sebagai seorang pemimpin atau manajer dalam perusahaan, tugasnya itu adalah dua sisi mata uang bila berhubungan dengan tim. Sisi mata uang yang pertama, tentu saja seorang manajer harus mampu memberdayakan tim untuk memastikan tim tersebut dapat mengeksekusi strategi sehingga objektif yang telah disusun dapat tercapai. Namun jangan lupa manajer, bahwa ada sisi mata uang lain dari seorang pemimpin ketika berhubungan dengan tim. Sisi mata uang yang lain ini itu adalah kewajiban kita untuk mengembangkan kompetensi mereka.